Sapres nomor urut 1, Anis Baswedan, Senin Petang, melakukan safari politik di Kandang Banteng, yaitu Semarang, Jawa Tengah. Anis berharap kunjungannya ke Semarang bisa beraup ceruk suara di Jawa Tengah. Usai mendarat di Bandara Ahmad Nyanyi, Semarang, Jawa Tengah, Senin Petang, Anis langsung melanjutkan safari politiknya ke sejumlah lokasi. Salah satunya mengunjungi ikon kuliner khas Semarang, Lumpia Cik Mimi. Kedatangan Anis langsung disambut oleh Cik Mimi selaku pemilik usaha. Di sana, Anis melihat dari dekat proses pembuatan Lumpia sambil dijelaskan oleh pemilik usaha. Anis merasa kagum dengan usaha Lumpia yang kian berkembang. Ia pun berjanji akan memudahkan permodalan bagi UMKM dan memberikan pendampingan agar UMKM Makanan Tradisional bisa mendunia. Ini semua dibutuhkan supaya yang kecil itu bisa berkembang, yang mikro bisa tumbuh. Nah, akses pada permodalan ini seringkali kita memberikan kemudahan kepada sektor yang formal. Sementara yang mikro itu rata-rata mayoritas malah informal. Kalau kita berikan kemudahan regulasinya untuk bisa dapat akses modal bagi yang informal, saya yakin mereka bisa tumbuh besar.